Jadi rabies ini dramatis gitu ya, misalnya dari 11 yang kena ya 10 bisa meninggal, jadi jarang sekali ada yang bisa selamat. Seorang anak berumur 5 tahun di Buleleng, Bali meninggal pada minggu 11 Juni 2023 setelah digigit anjing peliharaannya yang terpapar rabies. Sebelum meninggal, anak itu menderita gejala gejang parah dan takut air. Pasalnya, hidrofobia kerap jadi salah satu gejala infeksi rabies. Apa sih yang menyebabkan pasien rabies takut air? Jadi itu manifestasi dari infeksi di sistem sarafnya. Ya jadi ada sesuatu yang kompleks yang terjadi di sistem saraf sehingga dia mengganggu sensitivitasnya terhadap air, terhadap angin, udara, cahaya, seperti itu. Jadi itu semua berpangkal dari adanya infeksi di sistem sarafnya sehingga menyebabkan gejala-gejala tersebut gitu. Karena masalah infeksi di sarafnya itu, jadi dia itu pun untuk, kan semua tubuh kita ini kan isinya saraf ya. Jadi mulai dari saluran pencernaan, saluran pernafasan gitu ya. Dan rabies itu bukan cuma di kepala doang yang dia kena, tapi seluruh sistem saraf pusat kalau sudah lanjut gitu, itu akan terkena. Rabies merupakan virus yang menginfeksi hewan mamalia. Umumnya, penularan rabies bisa terjadi melalui gigitan, cakaran, atau jilatan pada kulit yang terluka oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Virus itu lalu menyasar sistem saraf kulit yang terpapar, sampai ke sistem saraf pusat yakni otak. Ini yang menjadikan pasien rabies mengalami sejumlah gejala, termasuk ketakutan akan air dan cahaya. Sementara, hampir 100 persen pasien yang mengalami gejala berujung fatal. Gejalanya yang akan muncul ketika seseorang terinfeksi rabies adalah bermacam-macam. Tapi dua yang paling sering adalah gejala yang aktif atau gejala yang tidak aktif gitu ya. Kalau gejala yang aktif itu yang kita sering dengar sebagai seperti anjing gila. Jadi dia jadi gelisah, kejang, hidrofobia atau takut air, takut pada udara. Tapi ada juga gejala yang berkebalikannya adalah dia bawaannya lemas, loyo, tidak berespon gitu ya. Jadi ada dua kutub yang berbeda dan dua-duanya itu bisa muncul pada gejala akibat infeksi rabies. Karena infeksi itulah maka dia jadi nggak bisa nelen, dia jadi bayangannya tidak bisa minum air, takut sama air. Itu karena sudah kacau formasi sistem sarafnya di dalam tubuhnya. Rabies termasuk kategori endemi di sejumlah daerah di Indonesia. Hanya 11 provinsi Indonesia dinyatakan bebas rabies. Sedangkan 26 provinsi di Indonesia masih endemi rabies. Di sisi lain, dua kabupaten menyatakan kejadian luar biasa akibat rabies, yakni kabupaten Sika di NTT dan kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemenkes melaporkan terdapat 11 kematian yang disebabkan oleh rabies. 95 di antaranya disebabkan oleh gigitan anjing. Ketika tergores aja pun, tergigit aja pun, terkontak dengan air ludahnya, lukanya gitu, maka kita harus cuci, cuci bersih sampai 15 menit dengan air mengalir. Kalau perlu ya dengan alkohol atau dengan povidon iodine. Kalau ada luka terbuka, kita nggak tutup, tapi dibiarkan terbuka dan tentu saja harus ke rumah sakit. Itu tahapan yang pertama intinya adalah membersihkan lukanya. Yang kedua adalah kita harus kasih serum anti rabies dan vaksin anti rabies. Yang pasti adalah rabies itu ya ada di sekeliling kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya pun kita tergigit oleh hewan, jadi jangan anggap remeh gitu ya. Jangan anggap remeh karena kita nggak tahu dia terkena rabies atau nggak. Di DKI Jakarta, ada dua rumah sakit yang disiagakan sebagai rujukan penanganan rabies, yakni RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Sarosung.